Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. 3 pekerja bangunan di Kabupaten Puncak ditembak KKB, 1 pekerja tewas. Hari ke-7 tidak ditemukan tim sarhentikan pencarian pemancing yang tenggelam di Muara Amartimika. Peringatan Hari Kesehatan Nasional, Pemkap Merokeh canangkan gerakan makan sayur dan buah. Ratusan warga Merokeh berkumpul di Taman Mandala untuk menghadiri Hari Kesehatan Nasional yang digelar pemerintah setempat. Tahun ini Hari Kesehatan Nasional mencanangkan makan sayur dan buah. Sekretaris Daerah Merokeh Ruslan Ramli mengatakan sayur dan buah baik untuk kesehatan karena bisa mencegah banyak penyakit. Selain itu masyarakat diminta untuk mengubah pola hidup dan pola makan. Ini cuma bentuk edukasi saja, bentuk edukasi, promotif pada masyarakat. Karena kalau kita lihat kan tren penyakit sekarang ini berubah, dia berubah. Yang berikut dosa empat lima. Dosa empat lima. Dosa empat lima. Dosa empat lima. Dua. Dosa empat lima. Ini hal kelihatan karena penyakit menjadi kehidupan karena pola hidup. Apabila hidup termasuk pola makan. Sehingga kita mengurangi potensi atau risiko terhadap peningkatan penyakit niayasankanесу benyakit tidak keluar di masyarakat. Kan makan buah, makan sayur. Itu penting, makan ikan, sehingga di komen ini kita kembali mengingatkan masyarakat, jangan lupa makan buah dan sayur. Buah-buahan di Merauke cukup melimpah, walaupun sebagian buah masih diimpor dari luar negeri. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi tentang bencana alam. Kegiatan berlangsung selama satu hari dan diikuti sejumlah instansi pemerintah, swasta TNI Polri, Basarnas, dan tokoh masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini penting untuk memberikan edukasi dan informasi terkait bencana alam, mengingat Kabupaten Mimika rawan bencana, seperti banjir dan longsor. Kepala BPPD Kabupaten Mimika Yosias Losu mengatakan, kegiatan ini juga dilakukan guna mengantisipasi tingginya curah hujan yang diprediksi akan terjadi di bulan Desember. Yosias berharap pihak terkait dan warga ikut membantu mengantisipasi dan menanggulangi bencana. Ini tujuannya berapa? Siapa itu siap-siap? Siapa itu siap-siap? Siapa itu siapa? Siapa itu siapa? Yang ketemu-siapa itu? Yang ketemu-siapa itu? Berarti ini yang terlibat ini semua instansi ya? Kekain. Kebakaran. Kebakaran. Siapa itu siap-siap? Siapa itu siap-siap? Kalau diperlukan-siap, sekarang baru jumlahnya berat-siap, pos. Siapa itu siap-siap. Siap-siap, siap-siap. Siap-siap, siap-siap. 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 Oh, untuk tahun ini 1 miliar. Apakah di depan, tahun depan, apa rencana penampahan? Kedepaan-siap. Kalau di sesehat. Orang-sesehat. Berarti usul angkara APBD itu tidak. Ya. Setelah itu 25 miliar. Udah, udah, udah cukup. BPBD juga meminta warga menjaga lingkungan tetap bersih agar saat curah hujan tinggi tidak terjadi banjir akibat drainase yang tersumbat. Dari Mimika Papua, Igo Bat Momolin melaporkan. Pertumbuhan ekonomi Papua tribulan 3 tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,78 persen. Pertumbuhan ekonomi di Papua disumbang sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan tertinggi, sekitar 23 persen. Sementara dari sisi pengeluaran komponen ekspor barang dan jasa luar negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,08 persen. Koordinator fungsi neraca BPS Papua, Prio Yudiat Moko, mengatakan pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan telah pulihnya perekonomian di Papua usai COVID-19. Di data sudah saya sampaikan, untuk secara year on year kita kalau tidak salah itu tunggu ke hitungnya 2,03. Secara year on year kita tunggu 3,88 persen tanpa tambah. Jadi tetap keberadaan. Artinya masih rendah juga kan? Sebenarnya kalau dibilang rendah, itu artinya masih meningkat. Nilai positif artinya masih meningkat dibandingkan tahun yang mau. Berarti dari sektor UMK, yang dari sektor UMK ini berarti tidak begitu signifikan dalam kemungkinan? Sebenarnya itu bisa digali potensinya dari industri. Karena industri kita kan ada industri kayu, kemudian yang cukup besar ya di BDRB, industri kayu, industri makanan dan kembangan, CPO itu juga cukup besar. Sebenarnya cukup berpengaruh juga. Tapi memang untuk yang tambang, itu memang sekarang masih memegang peranan yang paling besar. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78 persen ini merupakan andil dari hampir seluruh lapangan usaha dan yang terbesar dari sektor pertambangan, yaitu 36,14 persen. Audi Rampengan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Wanyambe! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!